Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Hari ini kita akan membuat resep jajanan yang sudah lama sekali di request oleh Kak Ria Terima kasih ya Kak sudah mau request dan sudah sabar menunggu resep kali ini Dan ada satu pertanyaan untuk kita semua Siapa nih disini yang tidak suka dengan wortel? Yaitu aku Semoga resep kali ini bisa menjadi ide cemilan dan juga peluang usaha baru untuk kita semua ya Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan wortel yang sudah kita bersihkan kulitnya seperti ini Lalu akan kita iris tipis-tipis menggunakan pisau pemotong seperti ini Supaya hasilnya kriuk, ini harus benar-benar tipis ya Ini akan aku tunjukkan hasilnya ya Nah jadi harus tipis seperti ini Dan teman-teman bisa juga gunakan alat pemotong seperti ini Dan ini adalah hasil irisan dari 3 buah wortel Lumayan banyak kan teman-teman? Setelah itu tuangkan air dan akan kita cuci hingga bersih Kemudian kita tiriskan dan kita sisikan terlebih dulu Kemudian sekarang kita siapkan adonan basah Kita campurkan tepung tapioca dan juga tepung beras Lalu kita tuang air putih Dan akan kita aduk semuanya hingga tercampur rata Dan untuk takaran air di bahan kali ini jangan ditambah ya Agar nantinya adonan tidak terlalu cair Kemudian sekarang kita masukkan kaldu jamur 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Sedikit garam dan juga sedikit lada Dan akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah semua bahan sudah tercampur rata Sekarang sudah bisa kita masukkan wortel yang sudah kita iris tipis tadi Lalu kita aduk seperti ini Kemudian sekarang kita panaskan minyak Dan jika teman-teman menggunakan jumlah minyak yang sedikit seperti ini Kita gunakan api yang paling kecil ya Lalu akan kita masukkan satu persatu irisan wortel Jika irisan wortel langsung mengapung seperti ini Tandanya minyak sudah cukup panas Dan agar kriuknya kripik wortel ini dapat bertahan lama Harus kita goreng hingga bui dari minyak sudah berkurang seperti ini Karena itu tandanya kandungan air yang di dalam wortel sudah habis Maka dari itu jika kita gunakan jumlah minyak yang sedikit seperti ini Harus kita goreng dengan api yang paling kecil ya Agar tidak mudah gosong Dan jika teman-teman suka Saat baru siap digoreng Bisa kita tambahkan bumbu sesuai selera Nah akhirnya resep kita kali ini sudah jadi Disini aku tambahkan bubuk coklat milo Bumbu rasa barbecue Dan juga aku tambahkan bubuk cabai Dan yang terakhir aku tambahkan bumbu macah Jadi teman-teman boleh tambahkan bumbu perasa sesuai selera ya Dan setelah kita olah seperti ini Rasa dari wortel sudah tidak terasa Jadi ini akan sangat cocok Jika kita jadikan sebagai ide usaha Atau boleh juga sebagai jajanan anak sekolah Dan bagi anak-anak yang tidak suka dengan wortel sama seperti aku Pasti akan sangat suka dengan resep kali ini Karena rasanya jadi kriuk, renyah Dan sangat nikmat loh saat dinimati Jadi teman-teman coba di rumah ya Dan mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Karena masih akan ada banyak lagi resep unik lainnya di video selanjutnya Jadi ditunggu ya Terima kasih Sampai jumpa teman-teman